Acah! Win! Kuang-kuang! Kuang-kuang! Tidak-idak, pengguna tebal kita! Masa-masa putus-putus! Awalnya, itu keluarganya nggak setuju, apalagi orang tua kan? Masa habis lulus kuliah, main game, kenapa nggak kerja? Masa-masa, teman-teman, suara Jembel Arena! Dan game pertama antara Binket Lanik Sporselon. Aram, kita yang presentes. Bye! Ya, kalau menurut saya, Anissa itu orangnya... Ini ya, kerja keras, latihan, buat inisiatif, buat timnya, buat berkembang itu juga banyak gitu. Maksudnya, buat review game, dia banyak ngomong, buat masukan buat ke tim gitu. Friendly sih, contohnya kalau mau makan, makan bareng. Kalau mau keluar, keluar bareng. Kalau main juga aja. Emang dari kecil saya suka main game sih. Dan kenal Mobile Legends itu semenjak tahun 2017. Pas saya lagi menyelesaikan skripsi. Skripsi sudah selesai, kan nggak tahu mau ngapain. Terus, akhirnya ketemu lah itu game. Buat main-main aja awalnya. Tapi lama-kelamaan kok asik juga ini game. Aku mainin terus lah itu. Itu, keluarga nggak setuju, apalagi orang tua kan. Saya bilang, main game juga bisa menghasilkan duit. Orang tua bilang gini. Tapi kan nggak selamanya main game bisa menghasilkan duit terus. Ya terus, tapi saya buktikan kan. Saya buktikan bisa menghasilkan duit. Terus, orang tua lihat. Itu berita ada Mobile Legends sudah diakui sebagai esports di Indonesia. Dan masuk SEA Games kemarin. Nah, semenjak itu orang tua mulai setuju. Mulai setuju tentang pilihan karir saya. Pengen terjun menjadi pro player. Nah, setelah itu didukung sih sama orang tua. Diingetin terus. Jangan lupa, kalau main jangan lupa makan. Main nggak apa-apa, pokoknya jangan lupa makan. Tidur yang sehat. Terus, jangan lupa ibadah. Yang paling mendukung di karir e-post saya itu ibu. Ibu saya itu tahu. Oh, ini sudah diakui sebagai atlet kan. Berarti, anak saya ini nanti kalau bisa masuk SEA Games bisa membanggakan Indonesia juga. Pasti membanggakan orang tua juga ya. Dan kalau masalah masa depan, gampang sih. Jadi, kita dapat duit dari sini kan kita bisa pakai buat usaha jualan atau apa. Buat long term income-nya nanti buat masa depan. Kayak gitu. Saya pengen buka AVE. AVE untuk anak-anak muda yang main game. Dengan ya lingkungan yang sehat lah. Nggak boleh ada yarang minuman keras. Jadi di sana cuma untuk main game. Untuk kenyamanan anak muda. Banyak di kota-kota itu semisal kayak kota asal saya di Kediri. Di sana belum ada cafe yang menyediakan untuk main game dengan nyaman. Jadi saya rencana mau buka di sana itu cafe khusus buat game. Untuk kenyamanan anak-anak muda yang main di sana. Di tim saya ini orangnya baik-baik. Ramah. Terus persahabatan kita itu kuat. Mau kemana-mana bareng. Pasti bareng dulu saya pas masuk tim ini tuh. Lihat. Anak-anaknya kayak gimana. Apakah. Bandel gak enak. Terus suka ngomongin di belakang. Ternyata enggak. Di tim ini. Peran saya sebagai midlaner. Jadi. Untuk mengatur. Rotasi. Gameplay. Dan. Misal. Oh kalau. Ingin. Bantu atas atau bantu bawah. Kan ada tiga line. Di Mobile Legends. Untuk bantu. Ngambil keputusan di season game. Misalnya. Orang yang ingin menjadi pro player. Sebenarnya gampang. Kalian harus kerja keras. Kalau emang kalian takunin. Kalian harus kerja keras. Belajar. Sekarang banyak media buat belajar seperti YouTube. Kalian lihat tutorial. Oh gimana gameplaynya. Mainnya. Lihat-lihat turnamen. Habis itu. Kalian juga rajin main. Misalkan. Itu emang passion kalian. Ya. Jalani aja. Kerja. Kerja keras. Terus buat capai itu. Tapi. Jangan sampai itu. Membangkang orang tua juga. Jadi. Harus yakinin orang tua juga. Kalau misal. E-sport tuh. Juga bisa buat masa depan. Yang pasti. Kalau saya punya anak. Saya suruh dia menyelesaikan pendidikan. Dulu sampai S1. Itu. Baru. Habis itu. Terserah dia mau pilih. Pilih yang mana. Kalau dia emang ingin jadi pro player. Ya dipersilahkanlah orang tuanya. Dulu kan juga jadi pro player. Orang. Namanya pro player juga gak. Gak. Buru-buru aman. Maksudnya lingkungan game itu gak seburuk. Orang tua pikirkan. Orang tua dulu pasti mikirnya kan. Wah. Main game. Pasti. Suram. Masa depannya. Sekarang itu gak. Ada. Kayak kalau udah masuk. Game. Apalagi menjadi pro player. Pasti ada manajemennya. Orang manajemen itu juga pasti ngatur kehidupan kita. Gak boleh. Gak boleh saya nanya sendiri. Malam minggu. Ke diskotik. Atau gimana. Gak boleh. Jadi. Tetep diatur. Gak boleh nakal. Tidur juga harus teratur. Bangun pagi. Jadi kalau. Saya. Stay di gaming house. Orang yang paling saya kangenin itu. Dalam keluarga itu. Ayah. Dan ibu saya. Biasanya kan. Saya di rumah kebiasaan. Pasti ada mereka. Ngobrol bareng. Kesini bareng. Jadi mau ngeluh. Ada orang tua. Disini ngeluh gak bisa. Gak ada orang tua. Sebenernya. Jangan terlalu mengekeng sih. Zaman sekarang itu. Zaman teknologi kan. Zaman teknologi. Kita gak bisa samain kayak. Zaman orang tua. Zaman dulu. Zaman kan terus berkembang. Dulu. Kerja di kantoran. Kerja di. Pegawin negeri. Itu. Bisa menjamin masa depan. Tapi. Di situasi saat ini. Zaman saat ini. Zaman modern. Itu belum. Belum tentu. Saya Anissa. Saya dari tim BTR. Untuk season 5 ini. Kita akan menang. Monet. moim jirkaan. Perumten smell defeat.